Pertama yang diajar oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah akidah Yang kedua Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya Supaya anak itu berbakti kepada orang tua Jadi sebelum ilmu yang lain yang diberikan kepada anaknya Yang pertama ilmu tentang Allah Tauhid, jangan mucrik, lalu berbakti kepada orang tua Sebelum ilmu yang lain diberikan Sebelum ilmu sholat disampaikan Berbakti kepada orang tua Itu menjadi ilmu yang lebih dulu disampaikan oleh Luqmanul Hakim